Mini vlog today Hai teman-teman Jadi sore ini kita mau belanja Dan disini kita udah sampe ya guys Kalau udah sampe langsung saja masuk Nah setelah itu disini kita mau beli Beberapa bahan-bahan yang ingin dibeli Disini kita masih keliling-keliling dulu ya guys Kalau misalkan sudah Kita masih inget-inget lagi takutnya ada yang lupa Ataupun ada yang kurang dibeli Kalau misalkan sudah semua langsung saja ke kasir Setelah itu kita bayar Kalau sudah bayar langsung saja kita pulang Terima kasih telah menonton Mini vlog singkat kita Sampai jumpa di video selanjutnya Tutorial cara bikin video mini vlog Hai teman-teman Welcome back to my channel Video kali ini kita bakalan bikin tutorial Cara edit video mini vlog Nah jadi video mini vlog ini Buat kalian yang mungkin memiliki beberapa Kumpulan video-video random Maupun video yang tidak random Disini bisa kita jadikan satu Dan kita edit Serta bisa kita kasih judul yang bernama Mini vlog Ataupun story day Ataupun bisa juga kalian ganti Menjadi a day in my life Nah jadi disini buat kalian yang ingin tahu Gimana sih tutorialnya Kalian wajib banget tonton sampai habis Dan jangan di skip Oke sebelum kita masuk ke tutorial editnya Kalian jangan lupa dulu untuk bantu Klik tombol subscribe Like, comment, serta share juga videonya Ke teman-teman kalian yang saat ini Sedang ingin belajar edit video mini vlog Baiklah langsung saja kita masuk ke tutorial editnya Oke guys jadi video kali ini Kita bakalan bikin tutorial Cara bikin video mini vlog Dan editnya menggunakan aplikasi CapCut Jadi kalian bisa download terlebih dahulu Aplikasi CapCut Setelah itu kalau kalian sudah download Aplikasi CapCutnya Kalian bisa langsung klik di bagian proyek baru Setelah kalian klik di bagian proyek baru Klik di bagian video Nah setelah kalian klik di bagian video Disini kalian bisa menambahkan video-video Yang sudah kalian siapin sebelumnya Sebenarnya untuk di videonya ini Bebas ya guys random Nggak harus video panjang yang satu Seperti kayak durasinya lumayan panjang Atau nggak juga kayak pendek-pendek Seperti yang aku punya ini guys Jadi durasinya ini bisa disesuaikan Sama stok video kalian Bisa yang durasi panjang Ataupun bisa yang durasi pendek Kalau sudah klik saja yang buat video Nah jadi kalau sudah seperti ini Langkah selanjutnya Kita langsung saja ke akhiran terlebih dahulu Lalu kita klik hapus Setelah ke akhiran Kita klik hapus Lalu kita pilih rasio di menu bawah Dan pilih yang ukuran 9 banding 16 Kalau sudah klik tanda centang Nah setelah itu di bagian tersebut Kita bakalan klik bisukan Jadi fungsi dari klik bisukan tadi Agar seluruh suara yang ada di video ini Ternonaktifkan Atau kalian juga bisa mengaktifkan Kalau misalkan ada di bagian tertentu Yang suaranya ingin kalian aktifkan Gimana sih caranya? Tinggal di klik saja Pilih volume di bagian bawah Dan tinggal dinaikkan saja Untuk volumenya Ini adalah contoh Kalau seandainya kalian ingin mengaktifkan Di salah satu suara Di video editan kalian Karena disini aku nggak mau pakai suara Sama sekali untuk dari suara aslinya Jadi dinonaktifkan saja Setelah dinonaktifkan Langkah selanjutnya Kalau sudah seperti ini Di mini vlog ini Kalian juga bisa menambahkan Suara tambahan kalian Ataupun kalian juga bisa menambahkan Sound lagu maupun musik Cara untuk menambahkannya Kalian bisa beralih ke menu bawah Pilih menu audio Setelah itu kalian bisa pilih Yang namanya suara Disini kalian bisa menambahkan Suara yang udah tersedia disini Ataupun kalian bisa pakai yang di ekstrak Dari perangkat kalian juga bisa ya guys Jadi bebas untuk suaranya Nah kalau untuk menambahkan suara tambahan Bisa klik di bagian rekam Nah di bagian rekam inilah Nantinya kita bakalan menambahkan suara tambahan Nah pada saat aku ingin memasukkan Suara tambahan disini Nantinya nggak ada suara ya guys Jadi kita nanti lihat aja Langsung hasilnya gimana Langsung saja di klik Karena ini lagi rekam layar ya Terima kasih telah menambahkan suara tambahan Oke teman-teman Seperti itulah kurang lebih hasilnya Nah disini kalau sudah klik tanda centang Nah yang suli suara ini Ialah suara tambahan ya guys Sebenarnya kalian nggak harus Nambahin sepanjang ini Ataupun kalian nggak harus Dalam satu rekam seperti ini Kalian juga bisa menambahkan Kayak setengah-setengah Jadi ketika kalian mau off Tinggal di klik saja Dan ketika mau mulai Klik lagi saja di bagian mikrofonnya Nah masih sama seperti tadi ya guys Kalau mau menambahkan suara tambahan Klik saja rekam Dan klik gambar mikrofonnya Nah kalau sudah klik aja Seperti itu nih Kalian bisa lihat ya Nah ini udah ada suli suaranya Kurang lebih seperti inilah Kalau kalian ingin menambahkan Suara tambahan di video mini vlog kalian Nah kalau sudah mini vlog kalian Udah selesai ditambahkan suara tambahan Kalian bisa klik di antara Video pertama dan video kedua Bisa di klik disini Kita bakalan menambahkan transisi Transisinya bisa pakai transisi yang sama semua Ataupun yang berbeda Misalkan disini kita pakai yang pudar hitam Kalau sudah klik tanda centang Di yang kedua ini Misalkan kita geser lagi Kita pakai transisi yang berbeda Ataupun kalau kalian mau pakai transisi yang sama semua Juga bisa Langsung saja masuk Nah aku pakai yang beda-beda ya guys Disini kita bakalan pilih dulu Untuk pakai transisinya Kalian bisa menggunakan transisi yang sama semua Ataupun kalian juga bisa menggunakan transisi yang berbeda Kalau kalian pakai transisi yang ada tulisan pro Tandanya kalian harus bergabung dulu Menjadi cap cut pro Jadi bisa disesuaikan saja Sama keinginan kalian ya guys Disini aku pakenya yang tidak pro ya Oke disini kita bakalan pilih dulu Untuk beberapa Udah semua langsung saja kekasih Oke kalau misalkan sudah semua kita pilih Nah ini sudah kepake transisi semua ya teman-teman Kalau sudah semua seperti ini Langkah selanjutnya kita bakalan menambahkan teks di bagian awal Atau teks tersebut bisa kalian tambahin sampai ke akhir Cara untuk menambahkan teksnya Klik saja di bagian teks Lalu klik tambahkan teks Setelah itu klik saja mini vlog Pilih di bagian font Kalau kalian ingin mengubah untuk jenis fontnya Pilih saja ya guys Bisa menggunakan font yang sudah tersedia disini Ataupun kalau kalian ada font yang sudah diimpor di handphone kalian Oke bisa diperbesar juga Nah di bagian gaya kalian bisa mengubah warnanya Kalau kalian ingin mengubah warnanya Di bagian efek kalau kalian ingin menggunakan efek yang sudah tersedia disini Dan di bagian animasi kalian juga bisa menggunakan animasi Untuk teksnya ya guys Kalau sudah kalian bisa klik tanda centang Dan durasi dari tulisan mini vlognya bisa diatur Sampai sesuai keinginan kalian Tarik saja Nah kalau misalkan sudah seperti ini Langkah selanjutnya kita bakalan menambahkan filter Agar hasil videonya kelihatan lebih cantik Dan juga berfilter ya guys Cara untuk menambahkan filternya Beralih ke bagian bawah Geser pilih menu filter Setelah itu disini kalian bisa pilih filter yang sudah tersedia disini Nah disini kita bakalan pilih yang permulaan Lalu atur kontrasnya menjadi 37 Lalu klik sesuaikan Setelah kita klik sesuaikan Kita klik kecerahan Kita naikin menjadi 8 Kontras kita atur menjadi 7 Saturasi kita atur menjadi 7 Cahaya kita atur menjadi 18 Di pertajam kita atur menjadi 27 Di soroti kita turunin menjadi min 14 Di bayangan kita turunin menjadi min 9 Kalau sudah klik tanda centang Setelah itu kalian bisa tarik sampai ke akhir video Nah disini dia sudah kepake filter yang sama Jadi kita gak perlu atur satu persatu Di bagian video ini ya guys Nah kalau sudah seperti ini Sebenarnya untuk dari kontras mulai dari permulaan Ataupun sesuaikan Kalian tidak harus mengikuti 100% Karena takut hasilnya beda Karena di setiap video kita ini Yang pasti kualitas dari cahayanya beda-beda kan guys Jadi kalian bisa juga sesuaikan sama video kalian Oke kurang lebih seperti inilah Cara bikin mini vlog untuk pemulanya Semoga videonya bermanfaat Kalau sudah langsung saja disimpan Klik di bagian atas 1080 Kita full in resolusi Tingkat bingkai Serta laju bitnya Lalu di klik tanda panah Disini dia ada tulisan mengekspor Nantinya langsung tersimpan di galeri kalian Terima kasih guys Bu yang sudah menonton sampai akhir Thank you Sorry ya kalau ada salah-salah katanya Oke teman-teman kurang lebih seperti itulah tutorial Cara bikin video mini vlog untuk pemula Semoga videonya bermanfaat Dan sorry kalau misalkan ada salah-salah kata Ataupun kurangnya Dan kalau ada yang mau ditanya Boleh di komen saja Thanks for watching guys See you bye bye